Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Bima Ice Animasi Season 2 Episode ke-6 Jadi ya seperti biasa, kita langsung masuk ke episodenya aja, let's go! Oh iya, kalau kalian denger ada suara orang malu, itu maaf banget ya, karena di luar tetangga itu kayak lagi ngebangun apa gitu pokoknya Episode ke-6, Mad Scientist atau kayak ilmuwan gila Loh, ini kok Dr. Bray ya? Oh sama Matrix, itu udah lama banget kita gak ngeliat Matrix Oh kayaknya tujuan utama si Dr. Bray dari awal tuh emang buat terbangkitin si Rose ya? Eh gak juga sih, kan ini scene disease sesuatu tuh si Rose tuh masih hidup, tapi ya emang tiba-tiba tewas aja Nah si Dr. Bray tuh kayak marah sama Eagle karena gak bisa melindungin si Rose Eh kok Rose sih, Lucy nama istrinya tuh? I know what you are doing Oh ini ada yang kayak ngirim blackmail gitu loh Tadi dibilang namanya Scar Iya juga sih, siapa yang nyangka ya? Wabah growler itu ada karena ilmuwan nomor 1 di dunia Oh pasukan-pasukan robot tuh buatan si Scar ini, dia pengen nyempurnain project growler si Dr. Bray Oh akhirnya ya si Dr. Bray tuh mau gak mau ngikut si Scar ini Oh lah ini scene yang di episode kemarin, tapi kayak cuman sekilas dan ini adalah versi fullnya Iya kan kalo kemarin tuh kita taunya ya Dr. Bray yaudah dia sendiri doang, tapi taunya emang ada temennya yaitu si Scar Wah gila ya, ini para Maverick ini bener-bener jadiin klinci percobaan banget sama si Scar Ya ini bener-bener seorang mad scientist api sih si Scar tuh Oh ini tuh ini, tau yang kayak ngetatoin ya? Oh ini udah masuk ke tahap akhir ya? Oh akhirnya bisa berubah jadi monster juga ke 3 manusia tadi Superior slave atau budak super ya? Oh bener-bener pada nurut Wah gila, si Bray ini dia bener-bener cuman dimanfaatin sama si Scar Oh ini ya pikirannya masih ada ya? Gak bener-bener dikontrol secara utuh Wah apakah ini tandanya si Profesor Scar ini mati? Oh gila-gila Samson ngelawan 2 Maverick lainnya bener-bener kuat banget Oh ini tuh jadi pas ingetan para Maverick itu kembali dan akhirnya mereka bertiga kabur ya? Oke gimana menurut kalian? Apakah si Profesor Scar itu mati disini? Tapi menurut gua sih enggak, dia pasti bakal bangkit lagi atau bakal muncul lagi di episode-episode kedepannya Wah gila, si Infernus keren banget sih Oh kayaknya si Maverick pun punya agendanya sendiri sih Nah buat nanti melawan Infernus Tuh kan bener, si Helena itu punya rencana untuk buat ngancurin kedua Profesor tersebut Idom Town, oh itu adalah tempat yang pengen dituju buat nyimpen si Jane Oh ini, oh mereka lagi mau ngancurin si Jane, jalan kaki ya? Ya iya sih kalau pakai pesawat pasti ketahuan Oh para grawler yang masih berkeliaran ya Para grawler ecek-ecek ini sebenernya udah bukan tandingannya Satria dan juga V sih Kayak tuh bahkan si Jane aja bisa ngelawan dia Oh ya apa itu alat baru? Oh punya pistol coy! Wah gila ini sih Satria Nanjok-nanjok buat ngancurin penghalang ya Oh gila Satria bener-bener belum bisa ngendali kekuatan Bima yang baru Oh itu serum yang dibikin sama si Profesor T Oh ada pasukan baru Siapa ini bapak-bapak? Oh ini yang waktu di season 1 kan yang nyuri pesawatnya si Aurora Yang kalau nggak salah dia itu pengen ngelamatin anaknya yang lagi sakit ya Oh si Paman ini bekerja di Heidem Town ya Oh jangan-jangan si Paman ini yang bakal jadi orang tuangkatnya si Jane Oh orang baru nih Arthur Heidenberg, presiden dari Heidem Town Oke jadi itu dia untuk reaction di MyS Animasi Season 2 Episode ke-6 Oke jadi untuk episode kali ini tuh setengahnya kurang lebih ceritain masa lalu Tentang munculnya seorang ilmuwan gila yang bernama Scar Terus kita diliatin bagaimana frustasinya si Dr.B setelah kehilangan istrinya Lucy Dan juga bagaimana akhirnya si Dr.B sama si Scar ini bisa bekerja sama Sebenernya si Dr.B ya bukan mau juga sih tapi memang mau nggak mau dia harus bekerja sama Terus pun kita diliatin bagaimana si ketiga orang ini diubah menjadi Maverick Samson, Helena, dan Chloe Mereka bertiga itu sebenernya udah terkena virus Growler Tapi proses infeksinya masih belum seutuhnya Makanya mereka itu masih kayak punya kesadaran manusia Walaupun urat-uratnya tuh kayak udah keluar lah Mereka bertiga ini kayak disuruh keluarganya dibawa ke Niatnya sih dibawa ke ruang rehabilitasi Tapi nyatanya mereka bertiga malah dijadiin kelinci percobaan Lalu kalau kita ngomongin si ilmuwan gila Scar Gua sangat yakin kalau dia itu masih hidup Yang pertama itu kita nggak diliatin Apakah dia masih hidup atau tewas setelah insiden laboratoriumnya yang rusak Lalu yang kedua perkataan dari Helena Kalau dia berencana untuk menghancurkan Dr. Bray dan juga Scar Jadi ada indikasi atau kemungkinan si Scar ini emang dia itu masih hidup Lalu yang ketiga pun sebenernya ini kita udah melihat di season 1 Gimana seharusnya si Dr. Bray itu mati Tapi kemudian dia bangkit sebagai Infernus Jadi sangat besar kemungkinannya kalau si Scar ini nanti bakal muncul dengan identitas baru Dan di setengah terakhir episode itu Nyeritain tentang bagaimana Satria dan kawan-kawan Pengen nganterin si Jen ke Haidong Tawan Yang secara tidak sengaja Disana mereka ketemu dengan paman yang ada di season 1 Gua lupa namanya siapa Oke jadi kayaknya cukup sekian aja ya untuk review episode 6 dari Bima Ice Animasi Season 2 Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye bye Ciao